Halo seo Kembali lagi Sekarang aku akan nge-review Drama Beautiful World Yang main adalah Namdaren Sebelumnya jangan lupa ya Follow Twitter Instagram aku Subscribe, like, and comment Share juga ya Drama ini bercerita tentang insiden kekerasan Yang terjadi di sekolah Hingga akhirnya membuat seorang siswa Ingin mengakhiri hidupnya Sepasang suami istri Pak Mojin Yang bekerja sebagai guru Dan Kang Inha sebagai Pemilik toko roti Mereka Memiliki dua anak yaitu Sepasang anak laki-laki dan perempuan Keluarga mereka terlihat Sangat bahagia dan hidup dengan sangat damai Namun kedamaian itu berubah Ketika putra mereka Pak Sun Ho menjadi korban kekerasan Hingga mengalami luka parah Dan tak sadarkan diri Keduanya sebagai orang tua Mencari keadilan dan mengungkapkan Kebenaran dibalik kekerasan yang menyerang anak mereka Sementara Pak Su Ho Adag dari Pak Pak Sun Ho Yang satu sekolah dengan kakaknya Lakukan hal yang sama Mencari kebenaran tentang Kakaknya Su Ho Pelajar wanita yang telah pendiam Mencari kebenaran yang menimpa kakaknya Sampai berhasil membuka Akun bus milik kakaknya Dia juga bahkan Sempat melakukan sesuatu hal Yang membuat dirinya Dituntut oleh orang tua murid Selain orang tua Sun Ho Ada juga tipikal orang tua Yang membela anaknya Tak peduli dengan anak lain Tingkat sipanti mereka Terhadap orang lain sangat terpendah Bahkan ada orang tua Yang lebih suka menyuruh anaknya berbohong Dibandingkan untuk berkata jujur Tentang kejadian tersebut Jadi Berhasilkah orang tua Sun Ho Mengungkapkan Kasus kekerasan terjadi pada anaknya Apakah Su Ho juga bisa membongkar Dibalik kasus kakaknya Yang dianggap Tak baik Dalam citranya di sekolah Komentar gue tentang drama ini Pertama kali nonton Karena penasaran Sama Namdarem Yang akhirnya Jemperan utama Tapi ternyata Dia hanya terbaring Di rumah sakit But It's okay lah Soalnya ada adegan Namdarem yang flashback Liatin Aktingnya Namdarem Emang Pinter banget Dalam drama ini Kalian akan bisa lihat Cara mendidik anak yang benar Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab Dengan apa yang dilakukannya Tak membela Kalau salah Tapi lebih memberikan support Kalau orang tua Ada saat mereka Melakukan kesalahan Buat yang bosen Sama genre drama Romance comedy Apalagi yang udah berkeluarga Dan milik anak Kalian Dapat banyak banget Pelajaran genre drama ini Saat remaja Anak akan mencoba Semua hal Walaupun itu dianggap Buruk oleh orang dewasa Tapi Anak-anak Remaja Memang lebih suka Mengeluar Amarahnya Dibanding memendamuknya Sebagai orang tua Kalian akan melihat Cara Tuan Park Menenangkan anaknya Yang sempat melakukan Tindakan Kriminal Dari drama ini Kalian juga bisa melihat Tipikal orang tua Jadi dari dididikan Orang tua itu Kalian akan bisa melihat Hasil anaknya Seperti apa Dari orang tua Yang lebih suka Anak yang berbohong Dengan cara licik Demi mendapatkan Cita dari masyarakat Maka akhirnya Akhirnya Anak akan lebih suka Menyogok Temannya dengan Barang miliknya Agar bisa menutupi Kebohongannya Orang tua Dan rumah Adalah tempat Anak belajar Tentang cara bersikap Di luar rumah Dengan baik Bukan saling Menyakiti Apalagi berbohong Pokoknya Nonton drama ini Bagus untuk Tontonan orang tua Dan anak Walaupun Gue baru nonton Di awal Tapi udah banyak Banget pelajaran Yang beda drama ini Apalagi ada Namdarm Yang bikin Pingin nonton Drama ini Sekian Bahasan tentang Review Beautiful World Ketemu lagi ya Nanti Review Drama selanjutnya Sampai jumpa